Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung rektorat kampus B Uwin Raden Fata Palembang dalam rangka pendampingan hukum dan penandatanganan MOU antara Uwin Raden Fata Palembang dengan Kejaksaan Negeri Palembang Kamis 11 Mei 2023 berikut liputannya Kegiatan pendampingan hukum dan penandatanganan MOU antara Uwin Raden Fata Palembang dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang dilaksanakan secara langsung di gedung rektorat lantai 4 kampus B Jakabaring Uwin Raden Fata Palembang pada Kamis 11 Mei 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang Kasupsi Perdata, Kasupsi Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara serta rektor dan jajaran Uwin Raden Fata Palembang Kegiatan ini diisi dengan sambutan dan penandatanganan MOU antara Uwin Raden Fata Palembang dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang sekaligus penyerahan pelakat Johny William Perdede SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang mengatakan Kerjasama ini diadakan sebagai kontribusi dalam memberikan pengawasan terhadap bantuan hukum kegiatan yang ada di lingkungan Uwin Raden Fata Palembang Lalu Prof. Dr. Nyayu Hodija SAG MSI selaku rektor Uwin Raden Fata Palembang sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas terserenggaranya kerjasama ini bersama Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang Bagaimana tanggapan Ibu untuk Uwin Raden Fata Palembang ini mengenai kerjasama pendamping hukum pada hari ini Ibu? Tentu kalau tanggapan saya sangat positif dan sangat senang dan juga bahagia karena akhirnya kita bisa bekerjasama dengan Kejari dan tentu ini mendukung dari upaya kita untuk bagaimana penyelenggaraan terutama pengelolaan keuangan negara secara lebih baik dan lebih tertik sesuai regulasi Lalu Pak, tujuan Bapak dengan diadakan kerjasama ini ke depannya gimana Pak? Ketujuannya tentunya kerjasama ini di Bidang Kumpul Perdata dan Tenggara tentunya kerjasama di Bidang Kumpul Perdata dan Tenggara tentunya kerjasama di Bidang Kumpul Perdata dan Tenggara hadir dalam penyelenggaraan ini kerjasama ini bahwa kita mau mencapai kebenangan Bidang Kumpul Perdata dan Tenggara itu adalah untuk support ke UIN sendiri khususnya UIN ini setelah kerjasama ini agar regulasi terbuat dan dilaksanakan UIN dalam mengelola pendidikan ini untuk penyelenggaraan tinggi, bisa berjalan sebagai orang mestinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih terlambang untuk orang negara Dan terakhirnya Bu, apa harapan yang ke depannya untuk UIN dan Fata Palembang setelah diresulkan kerjasama pada hari ini? Ya kita semua berharap dengan adanya kerjasama ini lebih bersifat preventif ya jadi pencegahan, jangan sampai terjadi sesuatu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan Baik Bu, menurut Ibu bagaimana keanggapan Ibu dengan diadakannya kerjasama antara Kejaksaan Negeri Palembang dengan UIN dan Fata Palembang pada hari ini Bu? Oke baik, terima kasih Sungguh ini sesuatu yang positif ya khususnya untuk perkembangan dan kemajuan UIN dan Fata Palembang karena dengan terjadinya MOU pada hari ini berarti kita sudah terjalin kerjasama dengan lembaga yang sangat potensial untuk mendukung perkembangan dan kemajuan UIN dan Fata khususnya di bidang hukum Lalu Bu, harapan Ibu ke depannya setelah diadakannya kerjasama pada hari ini gimana Bu? Tentu saja kita berharap implementasi yang sangat positif dari setelah kerjasama ini karena kita akan ada pendampingan hukum dari pihak Kejari dan sehingga kita akan dibina kemudian akan bekerjasama bagaimana kita mendapatkan pendampingan hukum yang baik sehingga kita apabila ada permasalahan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari pendampingan hukum tersebut Demikianlah liputan yang dapat saya sampaikan Saya Kurdiansa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!